Ibu-ibu, ada paket atas nama sayangku. Sayangku? Siapa ya? Mas Antan mana ada di sini nama sayangku? Tapi bener, Bu, alamatnya atas nama kantor ini. Oh iya, itu dari suami aku. Putri, karyawati sebuah kantor swasta, sudah lama menjalinkasi asmara dengan Odi. Berangkat dan pulang kerja pun kadang diantar jemput Odi, kadang order ojol. Meski interaksinya dengan ojol tidak terlalu intens, namun Putri punya pengalaman yang tak terlupakan. Waktu itu suami lagi mau kirim barang ke kantor aku, terus dia juga gak bilang apa-apa, intinya langsung pesan aja segala macem. Terima kasih, Pak. Iya, Mas. Ada yang bisa saya bantu. Ini saya mau ngantar paket. Paket buat siapa? Buat sayangku, Pak. Mas, jangan bercanda dong. Ini kan beneran, Pak, atas nama sayangku. Saya sudah kerja di sini selama lima tahun, Mas. Dan gak ada yang namanya sayangku pegawai di sini. Terus ini, Pak. Alamannya ini beneran, Pak. Jangan aburlah. Alamatnya emang bener, Mas. Tapi karyawan di sini gak ada yang bernama sayangku. Nah, terus gimana nih paketnya, Mas? Yaudah. Kalau gak percaya, sekarang ikut saya ke dalam. Ayo kita cari. Iya, Pak. Lalu-lalu, karyawan kantor segitu banyak, gak ada kan tuh yang namanya sayangku. Karena suami gak ngecek atau gimana-gimana, dia gak ganti segala macem informasi yang ada dalam aplikasinya. Tapi gak ada info apa-apa, Pak aku. Ibu-ibu, ada paket atas nama sayangku. Sayangku? Siapa ya? Kamu? Mas Antan, mana ada di sini nama sayangku? Ayo, yang namanya sayangku? Ngaku, tunjuk jare. Dapat hadiah, ne. Gak ada yang tahu dan bingung semuanya kan, jadi saling tujuh tuduhan siapa sih gitu kan. Tapi bener, Bu. Alamatnya atas nama kantor ini. Karyawan cewek kan cuma di sini, di atas cowok semua. Oh iya, itu dari suami aku. Aku ingat-ingat, ternyata suami ku emang lagi mau kirim barang itu, jadi aku akhirnya langsung bilang, itu kayaknya aku deh gitu. Jadi paket ini milik mbak putri? Iya, mas Antan. Jadi daripada anak-anak langsung ketawain aku gitu. Nih, sayangku paketnya. Ah, mas Antan. Sayangku is my middle name ya mbak? Duh, saking romantisnya pasangan ini, sampai bikin heboh orang sekantor tuh dan bikin bingung abang ojolnya.